Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit React Jadi kali ini kembali lagi bersama dengan aku Vio Dan juga aku akan mereaksi hari ini terkait Hari ini berbeda dari sebelumnya Aku bakal kembali lagi untuk mereaksi K-pop Jadi ini salah satu member dari grup K-pop itu adalah B2B Leader kita ya So An Kuang gitu Ini menyanyikan lagu ikut proyek ya Ikut proyek Psyworld BGM 2021 Dan judul lagunya ini adalah Ini tuh bahasa Korea Tapi pas aku lihat translationnya sih 32 Desember Jadi ini tuh kayak song remake gitu ya Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja Tiga, dua, satu, go Oke ini dia Oh Oh Bener-bener tipikal lagu Korea yang ini tuh cocok banget Menyanyi waktu winter ya Karena seperti judulnya 32 Desember Desember tuh biasanya winter-winter gitu Bunga sih kalo misalkan di Korea gitu ya Dan juga Yang Pak tadi awal pertama mula nyanyi tuh Engkwang itu suaranya enak banget Lembut banget dan juga soft banget terdengarnya Dan nada rendahnya tuh enak banget sih ngedengerinnya gitu ya Dan juga Dan juga Itu tuh awal start yang permulaan yang baik banget sih Maksudnya Tanpa ada dikasih apapun efek yang kayak gitu Murni memang bener-bener suaranya aslinya Engkwang gitu Suara low note-nya Engkwang Dan juga aku sukanya Suasana musik deh Suasana musik itu mendukung dengan suasana tempatnya gitu ya Suasana tempatnya ini Jadi Enak banget gitu Oh Gila sih vibranya gak main-main Ya iyalah Ini namanya juga penyanyi udah berkarim tuh Dia debutnya dari 2012 Berarti udah 10 tahun Udah mau 10 tahunan berarti ya Dan juga Katanya sih Engkwang itu di trendnya paling lama ya Bayangin aja gitu Debut aja udah 10 tahun Ditambah sama trendnya yang lama gitu ya Paling lama gitu Ya gimana kagak terlatih tuh ya Itu vibranya bagus banget loh Gila sih suaranya Bener-bener Yang ini tuh dinamanya kan Kalau latihannya itu udah berapa tahun gitu Mencampur berapa tahun latihannya Jadi menghasilkan suara yang seperti ini gitu ya Aduh gila sih Oh my god Even ya even Even aku tuh gak ngerti bahasa Korea gitu Aku gak tau apa yang dinyanyiin artinya Tapi rasanya tuh nyampe ke kita gitu loh Itu prosesnya sedih banget Agu slow yang bener-bener kayak Mengenang seseorang Kayak missing seseorang kayak gitu Jadi vibe-nya tuh vibe yang calm Calm dan missing seseorang gitu ya Merindukan seseorang gitu Padahal aku gak tau loh artinya Dan aku tuh gak tau lagu ini tuh Kayaknya lagu lama gitu ya Di-remake gitu Ulang sama penyanyi Tahun sekarang yang baru-baru gitu Gila sih Penyampaiannya sih Penghayatannya emosinya Bisa aku bilang ini efektif sih Dia makai cara brand itu efektif Kenapa? Karena Dia tuh gak cukup mengeluarkan Cuman mengeluarkan high note doang Tapi simple gitu ya Dia mainnya disini rasa sih Main penghayatan Main emosi gitu Sehingga Kalau di bagian yang tinggi Kayaknya dia cuma pake end lips doang gitu Ini soal rasa sih ya Dia pengen menonjolkan Pengen membangun sebuah penghayatan rasa Tentang lagu ini gitu Feelnya gitu ya Oke Oh my god Aduh Bener-bener tipikal Yang drama OST drama banget ya Karena kan Iya sama sih Tipikal lagu yang OST drama banget Ditambah Dihabisi semua ya Di bantai semua sama Dari nada rendah Sampai nada tinggi Itu dihabisi semua sama dia Sehingga dia tuh Apa sih Dia pengen menunjukkan Kalau Enkuang itu bukan Bukan hanya jago dalam soal High note doang Nada tinggi Tapi dia juga bisa Tapi aku juga bisa Nada rendah Sampai nada tinggi gitu ya Sampai teknik vokal yang lainnya Itu tuh sebagai Iya kayak Sekarang tuh Enkuang Opa itu Ngasih tau ke kita gitu Kalau dia tuh bukan hanya Spesialis nada tinggi saja Oke Oh my god Aku tuh Kalau tiap Ngedengerin Engkuang itu Sebenernya aku Bukan terfokus Ke Dia ngambil High note nya sih Tapi lebih kayak Dia tuh Mengatur Pernapasan Terus juga Di setiap-setiap Akhir Baik Yang dinyanyikan itu Dimana Vibranya itu Keliatan banget Nah disitu tuh Aku tau tuh Penyanyi Kalau bisa Kalau ada profesional Udah nyanyi Bertahun-tahun lama Keliatan banget Ketika dia Nyanyi Di akhir Lirik itu tuh Keliatan banget Di akhir kata Di akhir kata itu Vibranya itu Keliatan tuh Kayak Vibra yang profesional Banget gitu Bukan Vibra yang dibuat-buat Tapi memang Itu Tandanya Dia sudah bernyanyi lama Dan Seorang profesional Dalam Menyanyi Gitu ya Oke Oh my god Oh Menyatu Semuanya Masuk Semuanya Jadi Semuanya tuh Apa Enquam opa itu Emosinya Nyanyinya Tekniknya Semuanya Menyatu Masuk Kedalam lagu itu Ya Seakan-akan Terserap Dalam lagu itu Makanya Bisa Menghasilkan Sebuah Sebuah Nyanyian Cover Yang Sebuah nyanyian Yang kayak gini Itu Karena Menyatu Menyatu Dengan lagu Nah itu dia Maksudnya Terserah 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 kalau pakai pake note tinggi yang cuman nggak sampai beberapa oktav gitu tapi kalau rasa dinampe tuh langsung kayak nyes gitu ya Oh tangannya sampai gemeter loh tadi waktu pas nge-megang mic waktu pas dia nembang gambar tinggi kan di agak di jauhin mitnya itu tangannya gemeteran lupa di barusan saking shakingnya banget ya saking-saking apa enggak tahu sih saking menghayati kayaknya sih oo benefici aduh baket.. emyanya tertekan ooooh oh my god penghayatannya full banget totalitas banget semuanya ya Anquang Opa gitu ya Seperti aku bilang tadi menyatu dengan lagunya jadi menghasilkan sebuah nyanyian yang bener-bener dari dalam hati gitu ya bener-bener segitu dia sih reaksi aku untuk Anquang B2B meng-cover lagu apa sih ini 32 Desember musik klip minirum versi di Fireworld BGM 2021 Oke buat Melody yang menyaksikan ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan like comment share dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh